Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV channel Agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda dalam dan luar negara Terima kasih Di petik dari Geratan Akbar Setiap orang mempunyai situasi kehidupan yang berbeza antara satu sama lain Ada orang pada masa ini menikmati kesenangan Ada pula orang yang berdepan kesusahan hidup sekarang ini Namun menurut Al-Quran salah satu ciri orang yang bertakawa Adalah orang yang sentiasa berbuat baik dalam kehidupan sehariannya Sememangnya fitara kehidupan di dunia ini diwarnai dengan kesenangan dan kesukaran Tak ada orang yang hidupnya senang sepanjang masa Begitu juga sebaliknya Namun jauhkanlah diri daripada menjadi seorang yang mengambil kesempatan Atas kebaikan orang lain hanya semata-mata untuk memenuhi keperluan diri sendiri Berbincang soal ini baru-baru ini pelakon Putri Sara Menepis dakwaan rumah baru yang dibelinya Merupakan pemberian daripada keluarga mentua Yaitu Datuk Yusuf Haslam dan Datin Fatima Ismail Sara atau nama sebenarnya Putri Sara Liana Megat Kamarudin Menegaskan rumah itu dibeli dengan duit hasil titik pelunya sendiri Kenapa pula bekas mentua nak belikan saya rumah Mereka sudah tiada kena mengena dengan saya lagi Saya beli dengan duit sendiri Saya kerja ada duit sendiri Kenapa hendak harapkan orang Siapa yang gosip itu tak baik ya Sebab saya penat kerja siang malam Tidur tak cukup Makan tak kenyang Dan mandi tak basah Katanya dalam siaran langsung tiktok Sementara itu Sara yang merupakan pelakon drama Suri Hati juga Memberitahu dia juga sedang mencari kediaman bertana Yang berdekatan dengan rumah keluarganya Sementara saya duduk di kondo Tapi dalam masa yang sama nak cari rumah Yang mempunyai pengawal keselamatan dan pagar Saya pindah ke rumah yang lebih besar Selesa Ada rezeki lebih sikit Dan memang nak bahagiakan anak-anak Saya hendak mencari rumah yang dekat dengan kediaman ibu saya Sebab kadangkala pergi balik lambat Dan ibu yang selalu tolong ambil Dan hantar anak-anak ke sekolah ujurnya Sara sebelum ini disahkan bercerai dengan bekas suaminya Samsul Yusuf pada 13 Jun tahun lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!